Jangan sampai gue jatuh di pohon yang sama gitu ya kan Halo semua yang selamat datang lagi di Raider Redemption 2 Sekarang kita bakal melanjutkan kembali perjalanan si Mama Arthur Morgan ini Untuk menjadi seorang bandit yang lebih baik lagi gitu ya So, seperti maka kisah selanjutnya Enjoy Oke, sekarang kita bakal melanjutkan lagi nih Ke tanda-tanya ini Ada stranger ya di atas gitu Gak tau kenapa gitu ada stranger ya Gue pengen datangin aja gitu ke sana Karena aneh gitu Kenapa stranger-nya di atas gunung gitu ya kan Biasanya stranger-nya itu di tengah-tengah gitu Atau di apa gitu ya kan Tapi di atas itu ada stranger gitu Jadinya Gue pengen datang Hei Apa nih? Halo? Om? Ya? Dia ngapain disitu ya kan? Bodo amat lah Kayak ngeheng gitu di datang disitu ya Aduh Tolonglah Di misi sebelumnya itu Kita udah mengusir rentanir kambing gitu ya Yang bernama Hurstros alias Lutros Siapa sih namanya aslinya? Lupa gue Jadi itulah pokoknya ya Hey Ini dia Ada kuburan ya kan? Widow Wow Sure Uh You alright there? Who are you? Oh It's okay ma'am I don't mean you no harm Well it makes no difference now If If an outlaw or a wild animal Doesn't get me starvation We came out here from the city In search of a different life Something True Something Real All this Squandering and indulgence We wanted to strip it away To Find something Authentic What a pair of fools Is there a Train station Or a town I can take you to? No I can't give up now He Wouldn't want that I I can't have it I I'm gonna do this for you Cal Well I'll um I'll leave you to it Is there anything left for you to eat? Nothing No we didn't know the first thing about hunting We Couldn't even catch a darn mouse If you need any Poisonous berries though I'm a natural at finding those Well You ain't gonna last much longer out here If you don't know how to hunt Come on I'll show you All right But you better not try any funny business You know I may be weak But I still know how to stand up for myself Oh I don't doubt it Come on Oke Kita bertemu dengan seorang widow ya Yang ditinggalkan suaminya gitu Modar suaminya ya No But then again I haven't caught much of anything either Well You'll need to know how to do both If you wanna survive out here I am all too aware So where should we head for Let's try in the trees down there Get a river What happened to your husband If you don't mind me asking A bear got him Oke Oke ternyata Si suaminya itu Dibunuh sama Beruang ya Oke Sudah seminggu katanya Dia dikubur disitu Sama si orang ini Si widow-nya ya Si istrinya gitu Jadi ya dia tinggal sebatang karah Tinggal disini gitu kan Dia gak tau apa-apa Jadinya ya Gimana gitu Dia harus dibantu lah Kan si Arthur bilang tadi Lo ada makanan gak katanya Buat dimakan gitu ya Gak ada kata dia Yaudah lah Tapi kalo misalkan Masalah berry Atau poison Yang tanaman-tanaman Berracun gitu ya Dia jago gitu Itulah madam Gimana Bagus gak Bagus dong ya kan Good shot Pastinya dong Eh dimana nih Ini dia Bentar dulu nih Kok gak bisa diambil dah Oh dia yang ambil Yeay Nice Keren Oke kita kembali ya Kita Antar dia ke Rumahnya gitu Oh sama-sama Ini bukan spot yang jelek gitu ya Lo banyak bahan gitu Di daerah sini gitu kan Siapa tuh Charlotte Balfour Siapa tuh Charlotte Balfour Oke Dia katanya pengen pergi gitu ya Sebelum kita Tenang madam Hei berani-beraninya Hei santai madam Nah gak akan mati Selagi ya Arthur Tidak akan mudah ya Bakalan dilindungi Tidak tenang saja Ya kan Dia katanya gak bisa Pakai senapan gitu ya Tenang katanya Lo harus bisa Pakai senjata gitu kan Kata si Arthur Kata siapa Tidak akan mati 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 Berarti Dia adalah Ya seorang sendirian Seorangnya Gara-gara Si suaminya itu Modar Gara-gara Beruang gitu kan Dan Dia kayaknya ada Traumatik sendiri gitu Gara-gara pas Ada si beruang Tapi serigala tadi nyerang gitu Langsung ketakutan gitu Karena dia gak bisa Megang senjata gitu kan Jadinya Yaudah lah ya Ya Halo Sekarang kita Sudah ada di Rumahnya dia nih Gila Bawa rabbit ya kan Hasil dari buruan kita hari ini Daripada dia gak Gak makan ya kan Kayaknya dia udah Sebelum kita Terima kasih Itu pertama kali Jika ada yang Gila kita Bukan Bukan Sejak kita Terima kasih Natura Menurut Tapi dia Dia pasti Takut Takut Dia gak Takut Saya Ketika Ketika Tapi Saya Ketika 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 Pukul Ketika 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 So long Dadah Oke let's go Langsung aja kita ke misi selanjutnya Di Andersburg Ini dia Kita ke Edit Downs dulu ya Edit Downs tuh kalau gak salah ini loh Si suaminya Thomas Downs yang Menularkan penyakitnya ke si Arthur Dengan melularkan Meludahi mukanya gitu ya kan Jadinya Yaudah lah Jadi sekarang dia udah hidupnya Aneh gitu ya Kemarin kayak udah jadi Eyy gitu Nah gitu lah pokoknya lah ya Kupu-kupu malam gitu Jadinya ya Kita harus mendatangi dia gitu Kenapa jadi orang yang seperti itu ya kan Bahaya tuh bahaya Makanya Eyy jangan jatuh oke Nah Kita bakalan dateng ke tempatnya dia Kenapa gitu Ada apa ya kan Nah ini dia Kita udah sampai di Andersburg lagi ya Andersburg Ini kota kedua yang banyak polusinya Kayak Sandenys gitu Cuma Sandenys kan kota Kota industri gitu ya Kalau ini kota batubara gitu Gak ada bagusnya Gak ada bagusnya udah Iya 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 Kita cari si Edit Downs Dimana tuh si Edit Downs ya Karena Edit Downs Kita semua menjadi panik gitu Karena pas si itunya Maudar kan Si Arthur bilang Dia bakalan Ini gitu Bakalan apa ya Bakalan Bertanggung jawab lah istilahnya Sama si Edit Downs ini Oh ini 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 Hey Kau mau perusahaan Cuma Ininya Tidak jalan Sula lah Tidak jalan Aku minta maaf Tapi aku Aku beneran Aku beneran Aku beneran Aku dengar Tapi Maksudah Aku 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 Ini Jangan Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Lihat, Fullman tidak mencoba dia, jadi dia mendapatkan yang terburuknya. Mungkin aku bisa pergi. Mungkin kau bisa tinggalkan kita selama-selama. Mungkin. Mungkin kau bisa mencari batu lain. Oke. Jadi kata si Edwin Downs itu, anaknya bekerja di mining, di tambang ya. Tambang batu bara ini nih. Yang ada di dalam sana. Bukan di dalam, di atas tepatnya. Jadinya ya, dia dibenci sama formen gitu. Gak tau dibenci apa gimana gitu. Pokoknya, ya gak disukain lah sama formennya. Jadi ya, kita harus coba datang ke sana. Siapa tau bisa membantu gitu kan. Sebagai tanda permaafan. Permaafan. Permoran maaf gitu ya. Dari si Arthur Morgan ini yang pernah ngontrol si Thomas Downs gitu. Sampai dia modar gitu ya kan. Modar batin. Ya iyalah, udah sakit di sisa lagi waktu itu ya kan. Aduh, biarpun si Arthur ini udah kena batunya ya kan. Dia terkena penyakit yang sama seperti Thomas Downs gitu kan. Tapi ya, dia harus bertanggung jawab atas semuanya gitu. Nah, itu dia formen. Hei, formen. Berhenti loh katanya. Hei, gak juga lah. Gak gitu loh cuy. Get out of my business, mister. Leave the boy alone or what? Or I'll kill you too. You can kill you too. You can kill me too. You can kill me too, weak. Clear off you goddamn hermit. Clear off. You and the horse son here. Nope. Nope. Eh, belum beran-beranian ya. Huh? Parah nih orangnya. Wadahw, tuh. Enak, huh? Who's next? Let the boy go. Let him go. Come on me. Shame on you. He's just a goddamn boy. Let's get you out of here. But they're gonna kill me. Now I got no job and they're gonna kill me. I've got some money. You and your mama can go someplace nice. Well, why are you doing this? I don't know. Listen. Take this. All of it. Try and talk to your mama. And get out of here. Now run. I'll try. Good boy. I don't wanna see you here again. Oke, itu dia. Udah beres ya. Dasar orang itu ya. Tidak bertanggung jawab sebagai seorang foreman. Yang harus melindungi anak buahnya. Malah menyiksa gitu kan. Gak bener udah. Orang kayak gitu tuh udah. Dapet sewajarnya dari Arthur ya kan. Sebuah kepalan maut dari Arthur gitu. Iya, iya, iya. Udah lah. Sekarang mah. Yang penting dia udah ditolong. Dikasih acis ya kan. Biar dia bisa pergi ke tempat yang lebih bagus gitu. Udah lah. Langsung aja kita ke si Maekah nih ya. Si kampret Maekah. Ada misi apa nih? Si M nih ya. Si kampret ini tuh memang harus gue kasih pukulan bolak-balik. Gak balik lagi gitu ya kan. Udah lah, mana dia. Hei, Kumis. Sino lo. Mana dia? Gak balik lagi ya kan. Nah, nah, inside you ain't. Gak balik lagi ya kan. 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 Aw, leave Cornwall alone. He ain't. We need money. But revenge? Now? Of course it's for money. Come on Arthur. This better not be no stupid revenge mission Dutch. It ain't worth. It'll be ridiculous. Oh Arthur. It's just a simple social call. Oke, kita bakalan nontrok si Levitus Cornwall ternyata disini ya Oke, dan si Maika ini tadi bilang katanya Dia ada yang namanya Rats gitu ya, pengkhianat gitu di tim kita selain Molly gitu Dia akan menyelamatkan orang-orang ini, gula-gula, minyaknya, minyaknya, minyaknya Ini adalah salah yang kamu tidak bisa menjelaskan Dutch? Kami ingin orang-orang Jadi kenapa kamu pergi ke John, menurut saya? Saya tidak ingin dia berhubung Tidak ada saya Kita akan mencari percayaan, Martha Apa yang kamu bercakap? Kami ingin keluar, dan Cornwall ingin kita berhubungan dia Dari kemarin ngomongnya gitu mulu ya kan Deal, some noise, and we're gone Tapi kita tidak pergi-pergi gitu ya kan Mado gue aja mado gue Maling terus ya kan Aduh Oke Katanya kapalnya si Cornwall datang pada saat subuh ya Ini udah siang, ini udah pagi ya kan Bukannya subuh lagi gitu Kita sembunyi disini ya Jadi si, aduh Maika itu bener-bener ya Terus si Dutch juga bilang katanya Eh, si Arthur bilang kan Ini kita lagi Lay low gitu ya Karena Jadi buronan polisi gitu kan Terus si Dutch bilang Ya lu kan kemarin ini gitu Nyelamatin si John gitu kan Itu juga kan sama Sama ini gitu Sama-sama Ngundang polisi ya kan Tapi tujuannya beda gitu Yang satu menyelamatkan, yang satu bikin onar gitu kan Gila Gila, gila Dutch Dutch emangnya udah ya kelakuan tuh Lagi-lagi Toppy ya kan Toppy menyelamatkan orang-orang ini Udah, hebat Oke, nice Mati Gimana lagi nih Sambing gitu kan Si Dutch ini nih Malah Nge-kill si Dinding jagung gitu Saga bener-bener udah Hei Mati loh Oh, ntar dulu Modar loh Oke, dia ada di sini Modar loh Nemu apa lo Aduh, si Micah nih udah nih Samanya busuknya udah ya Bahkan si Oke, buat kali ini kita ikuti si Micah nih ya Kambing emang Tapi buat ke Aduh Aduh, gak kena Hei, gak mati, biarin aja lah ya Hei, hei, itu baru namanya Headshot Hei, mati loh Hei, mati loh Hehehe Mana lagi Eh, masih Uh, banyak ternyata ya Hei, hei 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 Sabar, gua dateng nih Hei 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 Uh, ini bagus juga ya Lihat Gua tebarannya Di Ini gitu Di Turunin pake mesin ya kan Hmm, modar loh Aduh, gak kena Aduh Aduh Maa Let's go Hei 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 Mati lo ya Semuanya Matikan lo Mana lagi, ada lagi Oh, ini dia Eh, ntar dulu Nggak keliatan Nah, matikan lo kambing Free the horse Oke, kita Let's go Well, at least we tried talking it out Boys, lost your minds Oh, I felt a lot of guilt in this life, Arthur I've killed too often And poorly But not this time, son Aduh Dutch Dutch lo tuh Udah lah ya, aduh Bener-bener Gara-gara si Dutch ini Semua masalahnya tuh makin banyak gitu ya kan Uh Hahaha Dia mental nggak tuh Oke Gue nggak usah nemak ya, BRD aja yang nemak ya Tiap kali gue mau nge-shoot Udah modar gitu orang-orang ini ya Hahaha Bagus ya kan jadinya Ayay Hahaha Hahaha Aduh, inilah kalo gue nge-naik Pak Ijo ya Kuda kalo bukan Pak Ijo, buta gitu Pohon ditabrak gitu ya kan Nggak ada ngelesnya gitu Kalo si Pak Ijo tuh rada ngeles dikit gitu ya kan Ini ditabrak tuh pohon, gila Hahaha Ini kayaknya dia Hahaha Kuda ini tuh ngeliat pohon tuh udah Modar aja kan Akhirnya si Maeka Ya, selain gue Selain kudanya nih Kudanya Pengen berpelukan dengan pohon gitu Hahaha Udah lah ya, harusnya Maeka died udah biarin aja gitu ya Biarin dia modar gitu ya kan Ngapain diulang lagi Ternyata dia modar tuh udah suatu mujijat gitu sebenernya Hahaha Hahaha Ah, modar lo Tak, tabrak aja kuda ampe jatoh lagi nih Udah nih, udah tabrak semua udah Gila, semuanya aja tuh tabrak We got We got We got We got We got Aduh Eh, kok gak mati-mati sih Eh, modar lo Gila 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 tuh orang Pake AP gitu kan Tiga kali ditembak gak mati-mati Astaga Dua kali lo Astaga Di pohon yang sama gitu kan Kuda ini kayaknya Emang udah diprogram untuk Nabrak gitu Eh, kuda diprogram Eh, lo mesti nabrak di pohon ke Jarak sekian gitu Eh 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 Ih, gak enak banget travelnya Sumpah deh Modar lo Udah, beres Ah, ampun Dari tadi juga harusnya udah beres kalo lo kagak modar, Maika Kambing emang nyusain aja nih si kumis nih Hahaha 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 Wow Kami semua okei? Kami semua okei Interestin social call Oh, don't play dumb and superior at the same time Morgan Kami semua knew Sooner or later Cornwall Had to go Let me see them papers It's more attention we don't need Feels like the whole world's closing in on us Dutch It won't be long before they find where we're hiding out now Especially as we ain't exactly hiding out We just need a distraction Buy us some time Hmm It looks like Mr. Cornwall's company Has signed a railroad contract with the army And they're also moving dynamite down from Well The Annisberg mines to Saint-Denis to resell And there's bombs at his oil factory Maybe there's a way to get them off our back and get the money that we need Micah You look into this dynamite Take Bill I guess Arthur You go too We're gonna need a lot of it And Micah We need to talk Figure out some things Of course boss Figure out what? The plan Getting out of here Nothing's changing It hasn't huh? There's an old house west of Van Horn Meet me there when you can Black Lung Let's split up We'll meet up back at camp Hiya This is crazy Okay Hahaha Hei Okay Kalau begitu Si Dutch Sudah Merencanakan sesuatu lagi ya Dimana tadi kan dia udah dapet informasi dari si Cornwall Yang udah di kill tadi Udah di kill terus kan si Micah dapet sesuatu gitu Dari anak buahnya gitu Nah itu tuh Bakalan menjadi rencana berikutnya si Dutch Untuk ngerampok lagi gitu Hei Dan sekarang dia buat Diskusi sama si Micah gitu ya Ah ya sudah lah Udah tau lah ya Ujung-ujungnya kayak apa Kalau udah berdisusuki sama si Micah kambing gitu ya kan Dan kita bakalan ke Van Horn Buat Ini ya Apa namanya Mencari dynamite atau apa gitu Gak tau juga Pokoknya rencana-rencana ya Gak jauh seperti itu gitu Ya udahlah So kita untuk part kali ini Kita sampai disini dulu Kita ketemu lagi di part selanjutnya I'm signing out then Ciao Ciao Bye Bye